Sementerata Pemirsa Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi enggan menanggapi desakan dirinya untuk bundur dari jabatannya, buntut peretasan pusat data nasional. Ditemui usai rapat tertutup dengan Menko Polhukam siang tadi, Menko Minfo Budiari enggan berespons pertanyaan wartawan seputar desakan bundur dari kelompok masyarakat sipil. Ia hanya merespons untuk urusan PDNS, akan disampaikan satu suara oleh Menko Polhukam. Sebelumnya desakan mundur datang dari kelompok masyarakat sipil. Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekararu mengatakan petisi menuntut Menko Minfo Budiari Setiadi mundur dari jabatannya bertujuan agar serangan siber terhadap pusat data nasional atau PDN tidak terus-menerus terjadi. Petisi ini muncul karena menilai bahwa Menko Minfo tidak melakukan tugasnya dengan baik. 282 instansi pemerintah terganggu akibat serangan ransomware yang terjadi di pusat data nasional Sementara II. Tidak hanya audit khusus tata kelola, PDN, penegak hukum juga diminta untuk memeriksa penggunaan agaran PDN yang mencapai 700 miliar rupiah tersebut. Terganggunya sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi beberapa waktu lalu akibat serangan ransomware Lockbit 3.0 membuat pemerintah kalang kabut. Tak hanya mendapat kritikan tajam dari DPR RI atas kekacauan yang terjadi, Presiden Jokowi pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit tata kelola pusat data nasional usai diretas sejak 20 Juni lalu. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Jokowi meminta BPKP secepatnya melaporkan hasil audit tersebut. Tidak, nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Itu berapa, ini Pak yang terdampak, Pak? Berapa? Saya tidak tahu dampaknya mau diaudit. Krujiannya berapa banyak? Kalau kita tidak jauh, tidak mau ngomong-ngomong dulu. Akan ada berapa lembaga nanti Pak yang diaudit? Tidak tahu, baru rapat tadi. Tidak ada tata kelolanya, tata kelola sama Badan Indonesia. Jadi sejauh ini belum pernah ada audit ya? Belum pernah ada audit sejauh ini? Kan anak kasus ini ada tata kelola yang miss. Iya, nggak tahu. Kan mau diaudit, baru mau diaudit. Bukan udah diaudit. Perintahnya auditnya apa aja sih, Pak? Tadi udah saya audit tata kelola. Padahal pemerintah tak main-main untuk menganggarkan pemeliharaan pusat data nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, hingga Mei 2024, anggaran belanja Kominfo telah mencapai 4,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk pemeliharaan data center. Dan untuk Kominfo, ada 4,9 triliun rupiah sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS untuk 4G, dan data center nasional 700 miliar. Kapasitas satelit 700 miliar, palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun, yaitu 4,9 triliun. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan pusat data nasional. Pasalnya penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai 700 miliar rupiah itu tak membuat PDN aman dari pertasan. Saroni curiga ada dugaan penyelewengan dari oknum-oknum yang tak kompeten di PDN. Saroni meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN agar kejadian serupa tidak boleh terulang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu menegaskan harus ada yang bertanggung jawab dan tak menghindar dengan mencari berbagai alasan.